Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beredar video yang dinarasikan umat kristiani yang sedang melakukan ibadah natal di sebuah rumah komplek perumahan digerbek disatroni sejumlah warga yang menolak kegiatan natal di rumah tersebut pada portal media online informasinya berita nasional kata polisi soal heboh pelarangan ibadah natal di perumahan Bogor video viral di media sosial yang bernarasi pelarangan ibadah natal di dalam perumahan di wilayah Cilebut Kabupaten Bogor Jawa Barat akhirnya terjawab polisi menjaga kegiatan ibadah tersebut hingga selesai Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menyebut persoalan tersebut sudah selesai sudah clear kita jagain sampai selesai ibadah kok itu lokasinya di dalam perumahan kata Iman menurutnya persoalan tersebut terjadi karena warga komplain pemilik rumah yang merayakan natal tidak menjalani kesepakatan dengan warga perumahan warga komplain karena sebelumnya ada kesepakatan dengan warga bahwa rumah itu rumah pribadi bukan gereja peribadatan hanya dilakukan untuk keluarga setempat yang jumlahnya hanya tiga orang kata Iman hanya saja ketika muncul reaksi dari sejumlah warga maka aparat kepolisian melakukan mediasi dan kegiatan natal di rumah tersebut berjalan hingga selesai dengan pengawalan aparat kepolisian artinya memang persoalan ini clear sampai disitu hanya saja saya ingin mengajak kita semua menggunakan hati nurani dan akal sehat kita mengapa umat kristiani di perumahan tersebut melakukan natal di rumah karena satu mereka tidak punya gereja karena tidak punya gereja maka mereka ingin beribadah walaupun di rumah seandainya mereka punya gereja atau diizinkan mendidikan gereja mereka tidak perlu payah-payah kok beribadah di rumah atau di perumahan mungkin ada beberapa kendala yang mereka hadapi ketika hendak mendidikan gereja yang kedua coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah mereka sedang merayakan natal lo apa masalahnya emang itu masalah emang itu persoalan orang kita ini mengadakan pesta ngundang artis ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana entah tetangga biasa-biasa saja ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar saya coba pernah bertanya mengapa bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan memekakkan telinga belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya apa kata tetangga tersebut ya ini kan juga tidak sering-sering cuma sesekali saja itu pun cuma pas pestaan nah sekarang begini umat kristiani mereka kan tidak sering-sering mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan mereka semua sedang beribadah mereka semua sedang berhari raya lo apa masalahnya kemudian ini saya tidak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua anda belajar Islam dengan siapa sih dan belajar Islamnya dimana gitu dapat dalil-dalil dimana sebetulnya baik saya mau lanjut ke informasi yang berikutnya beberapa saat yang silam sempat viral juga kejadian di Kecamatan Maja kita baca di portal media online juga di BBC News Indonesia judul beritanya tak ada gereja di Kecamatan Maja maka umat Kristen dilarang ibadah Natal di Ruko ini jelas bentuk diskriminasi sejumlah umat Kristen di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Banten mengaku tidak mau jika diminta beribadah Natal di wilayah lain dengan alasan karena tidak ada gereja pelarangan ini disampaikan Bupati Lebak itu Oktavia Jayabaya karena diklaim ada pihak yang keberatan kalau Ruko dijadikan lokasi kegiatan ibadah lantaran tidak sesuai peruntukannya peneliti dari LSM Setara Institut menyebut sikap Bupati ini jelas menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas sebab hak beribadah dan beragama melekat pada setiap individu warga negara yang dijamin oleh undang-undang pertanyaannya mengapa masyarakat di Kecamatan Maja melakukan ibadah Natal di sebuah Ruko mengapa mereka lakukan itu semua karena mereka tidak punya gereja mengapa mereka tidak punya gereja mungkin ada banyak sekali kendala yang mereka alami ketika anda mendirikan gereja maka mereka memanfaatkan Ruko dan itu boleh-boleh saja sebetulnya karena memang belum ada rumah ibadah nah mestinya sang Bupati sebagai pimpinan peka dengan persoalan ini kalau tak diperkenankan di Ruko ya Bupati yang menyediakan fasilitas entah dia pinjamkan kantor kecamatan kah entah dia pinjamkan kantor aset pemerintah kah atau dia sewakan di tempat tertentu agar umat kristiani bisa beribadah dan bisa mengadakan natalan dia kan pemimpin yang harus mengayami semua umatnya saya ingin mengajak kita semua berpikir dengan hati nurani dan nalar yang benar lo ada apa dengan umat muslim ini ada orang-orang yang mengatas namakan agama mengatas namakan islam lalu melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama lain anda sama saja sudah memfitnah ajaran islam dan anda sudah mencederai islam yang rahmat talil alamin ini perlu kita koreksi sebetulnya coba kita kembali ke sunnah nabi keteladanan yang dicontohkan oleh rasulullah sallallahu anehi wasalam baca dalam kitab siroh nabawiyah ketika umat kristiani bari najron jumlahnya 60 orang lebih berkunjung ke madinah disambut oleh nabi di masjid nabawi itu pada hari minggu itu pada hari minggu disambut di masjid nabawi dan mereka minta izin kepada nabi untuk melakukan kebaktian di masjid dan nabi perkenankan beberapa sahabat sempat bereaksi untuk melarang menggunakan masjid sebagai tempat kebaktian maka kemudian nabi bersabda da'um biarkan mereka kata nabi jangan kalian ganggu jangan kalian usik biarkan mereka beribadah malah disebutkan bahwasannya mereka semua melakukan kebaktian menghadap ke arah timur sebagaimana kebaktian yang dilakukan oleh umat kristiani nah ini kan jelas sekali ini jelas sekali nabi loh kekasih Allah dari mana sih kita belajar agama ini semuanya kan sumbernya diri nabi nabi memperkenankan umat kristiani melakukan ibadah sementara di masjid nabawi masjid itu loh itu masjid subhanallah itu pemimpin yang sesungguhnya kemudian yang berikutnya saya ingin mempertanyakan ada apa sih sebetulnya kok sebagian segelintir orang umat muslim ini kayaknya antipati banget dengan agama kristen lo mengapa anda merasa iri merasa terganggu apa mungkin bagi anda kristen itu adalah sebuah ancaman ini ada apa sebetulnya ada yang salah dengan cara beragama anda itu ada yang salah dengan keimanan anda sebetulnya dan ada yang salah dengan pemahaman anda ada yang salah ini saya juga kadang-kadang kita ini sahabat tahun geger geden di media sosial ngomongin natalan ketika hari rayanya pingga ada yang meributkan ketika hari raya galungan gak ada yang meributkan tidak ada yang kemudian mengharam-haramkan bahkan ketika umat beragama buddha dan konghucu sedang imlekan justru umat islam rami-rami ikut imlekan pada datang ke petekong datang ke vihara datang ke vihara dikasih angpau kan begitu ya subhanallah gak ada yang mengharam-haramkan ketiba natalan ramai aja setiap tahun ada apa berarti ada sentimen di diri kita ada masalah ini sebetulnya saya hendak mengucapkan kepada umat kristiani atas beberapa insiden terhambatnya umat kristiani melakukan ibadah natal pada tahun ini saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya ingin tegaskan bahwasannya mereka sebenarnya tidak mewakili islam mereka tidak mewakili umat islam pada umumnya karena mereka itu sebetulnya kelompok minoritas kelompok minoritas pertama mereka yang hanya berreaksi secara secara emosional orang yang bodoh orang yang gak ngerti agama kalau dia mengerti agama tidak mungkin dia melakukan itu semua karena dalam islam ini tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap umat beragama lain bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan jangan sekali-kali kata Allah kalian menghina Tuhan-Tuhan agama lain menghina cara beribadah umat beragama lain menghina ajaran agama lain tidak boleh itu di Quran coba saya ingin bertanya kepada para mubalik yang sok-sok paham agama yang dia menceramah agama ini lalu dia mencacimaki agama lain lalu dia populer dan terkenal dengan cara mencacimaki agama lain anda belajar dari mana sebetulnya di dalam islam ini dilarang kita mencacimaki umat beragama lain jadi sekali lagi saya ingin tegaskan mereka tidak mewakili umat muslim mereka kelompok minoritas yang gak ngerti agama atau yang kedua kelompok minoritas abangan ini kejadian sebetulnya ada sebuah kejadian nih saya gak menyebutkan nama daerahnya orang mau bangun gereja dihancurkan begitu saya lihat yang menghancurkan itu preman-preman islamnya islam KTP sholat aja gak pernah kerjaannya minum tuak kerjaannya mabok-mabok di perempatan lalu saya tanya bang kata saya kenapa sih gagah amat ngancurin gereja kata dia walaupun saya gak pernah sholat ngaji oleh bengku aja gak tau tapi kalau ada gereja di kampung saya akan saya hancurkan dia sesat perasaan sesat keyakinan dia pikir itu benar dia pikir itu jihad agama kata saya itu bukan jihad agama itu sangat memalukan sendiri itu sangat memalukan sekali anda mabok anda gak kenal agama sholat aja tidak tapi sok merasa membela agama dalam islam gak ada larangan umat beragama lain untuk mendidikan rumah ibadah kalau kita ini paham dengan islam yang rahmatan lila alamin justru sebetulnya kita mudahkan ketika umat beragama lain ingin beribadah menurut kepercayaannya dan untuk mendidikan rumah ibadah lu apa salahnya coba kita tampilkan kita merujuk lagi kepada nabi islam yang rahmatan lila alamin rasulullah s.a.w. telah bersabda inna allaha jamilun yuhibbul jamal sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah indah jadi kita ini punya kewajiban punya beban moral menampilkan islam yang indah tahsin suratil islam menghias memperindah wajah islam yang sesungguhnya tidaklah kami utus engkau muhammad kecuali semata-mata agar menjadi rahmat bagi sekalian alam nah islam agama rahmat bukan agama arogan bukan agama marah-marah bukan menebarkan ketakutan dan ancaman jangan begitulah cobalah kita timbang perasaan seandainya kita di Amerika tidak boleh idul fitri tidak boleh jumatan di masjid kita muslim minoritas di Amerika seandainya kita dilarang jumatan di masjid dilarang idul fitri kan ngenes di hati timbang perasaan jangan jadi arogan jangan mengikuti hawa nafsu itu hawa nafsu semua itu sebetulnya kemudian yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dikarenakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala engkau bisa bersikap hangat kepada mereka semua Muhammad bersikap hangat ramah, lemah, lembut menggembirakan walau kunta fadzhan ghalidzhan kalbi langfadzhu bin hawlik seandainya engkau bersikap kasar marah-marah menakut-nakuti dan berhati kasar langfadzhu bin hawlik niscaya mereka semua akan lari dari sekelilingmu ini kan sifat ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi yang sesungguhnya satu hal lagi yang hendak saya komentari beberapa waktu silam misalnya di Cianjur terkait dengan bantuan korban Cianjur aksi kemanusiaan dari umat kristiani berlabel gereja yang sempat ditolak di Cianjur lo apa masalahnya ketika umat kristiani ditanya mengapa bantuan itu berlabel gereja mereka ingin membangun kesan bahwasannya umat kristen umat nasrani bahwasannya gereja itu peduli dengan kemanusiaan apa itu salah ya gak salah ketika ada umat beragama Buddha peduli bencana menggunakan atribut beragama Buddha boleh-boleh saja karena mereka ingin membangun kesan Buddha itu cinta damai peduli dengan yang lemah dan sedang terkena musibah begitu pun umat agama Hindu ketika peduli dengan kemanusiaan sama dengan kita umat muslim misalnya ada bencana di kabupaten Karu seperti dulu kan bencana di kabupaten Karu yang rata-rata penduduknya non muslim kita datang ke Karu misalnya memberikan bantuan dengan atribut masjid dengan atribut beragama islam apa boleh boleh loh mengapa itu kita lakukan karena kita ingin menyampaikan ada pesan di sana islam itu agama rahmatan lil'alamin islam itu peduli dengan persoalan kemanusiaan boleh-boleh saja misalnya ke Nusa Tenggara Timur atau ke Papua kita melakukan aksi kemanusiaan dengan atribut masjid atribut beragama boleh-boleh saja karena memang itu sifatnya agama ada dakwah di dalamnya menyampaikan nilai-nilai moral kepedulian kita dengan sesama saya mengajak kepada kita semua yuk kita berpikir dengan hati nerani dan logika yang sesungguhnya sekali lagi saya ingin tegaskan beberapa insiden belakangan sama sekali tidak mewakili islam karena islam tidak pernah mengajarkan yang sedemikian rupa dan yang kedua sama sekali tidak mewakili mayoritas umat islam karena itu kelompok minoritas yang gak paham agama gagal paham agama dan bersubu pendek nah tinggal dikompori oleh kelompok wahabi kelompok wahabi itu kelompok takfiri jangankan yang beda agama dengan yang seagama saja dia bid'ah-bid'ahkan dia kafir-kafirkan dan setiap momen begini mereka memang manfaatkan untuk menciptakan keresahan baik mungkin itu dulu saja beberapa pesan yang hendak saya sampaikan ada baiknya saya mencuplik ulang ceramah saya setahun yang lalu yang berkaitan dengan masalah kita ini selamat menyaksikan tapi saya hendak menyampaikan bahwasannya pertama apakah boleh umat islam itu melarang agama lain beribadah menurut agama mereka jawabannya tidak boleh setuju gak bu gak boleh karena kita sudah ada pakemnya lakum dinukum waliyadin jadi kita gak boleh mengintervensi umat agama lain untuk beribadah jadi kalau ada orang islam mengatasnamakan islam untuk mengganggu umat beragama yang lain beribadah sudah jelas-jelas dia membajak islam dia cuma mengatasnamakan islam dan itu tidak sesuai dengan ajaran islam kemudian yang berikutnya yang perlu saya kasih catatan bahwasannya apa hukumnya mendirikan rumah ibadah selain rumah ibadahnya umat islam bagi agama lain islam tidak melarang bu jadi memang bedanya begini kalau umat agama minoritas islam ini mayoritas di indonesia betul yang minoritas itu kalau ingin mendirikan tempat ibadah itu harus mengacu kepada SKB tiga menteri SKB berapa itulah ya ada aturannya ya bu ya termasuk orang islam juga sebetulnya kalau bikin mesjid gak boleh sembarang kita ini mentang-mentang mayoritas ya bu kadang-kadang melanggar hukum dalam mendirikan mesjid semau-mau kan mendirikan mesjid itu gak boleh dekatan betul apa-betul ada mesjid banyak di bandar Lampung ini bu jaraknya cuma 100 meter azannya saingan jumatannya saingan gak jauh lah dari tempat kita agak kesono dikitu gak nyampe 100 meter bu azan saingan bahkan di Tanjung Karang Pusat gak usah disebut daerahnya gak enak nanti mereka ngambek sama saya Tanjung Karang Pusat itu hampir sebacokan bu karena masjidnya cuma 100 meter bersaing sebetulnya kan gak boleh mendirikan masjid berdekatan itu gak boleh sebetulnya itu melanggar hukum agama secara fikir dia melanggar secara hukum negara juga dia melanggar gak boleh saya kembali lagi untuk agama-agama minoritas misalnya Katolik Kristen Buddha Hindu Konghucu ketika anda mendirikan tempat ibadah mereka memang mesti izin surat izinnya ini juga atas izin pemerintah dan warga sekitar dan gereja GP itu memang sudah dua tahun diurus izinnya gak keluar-keluar ada kemungkinan mungkin saja tidak mendapatkan izin dari warga sekitar mengapa tidak mendapatkan izin karena masih ada paham bu bahwasannya gak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam padahal tidak juga jadi jangan salah memahami hadis tidak ada larangannya kita ini jangan sampai ya bu agama mayoritas tapi arogan jangan sampai ibu-ibu bayangkan kalau kita tinggalnya di Amerika mau bikin masjid masjid kita dihancurkan orang enak gak bu gak enak kan sementang kita minoritas kita gak bisa bikin masjid misalnya sementang kita minoritas misalnya kita tidak bisa sholat ke masjid gak enak rasanya makanya orang Jawa punya istilah apa bu rumungso rumungso bukan Jawa ini salah juga ngomongnya ya tepwasiliro ya bu ya tenggang rasa kata orang tua kita bahkan dalam hadis-hadis soheh ya bu Nabi pernah dikunjungi oleh umat Kristen Bani Najran datang kepada Nabi dengan 60 orang utusannya bu pas hari minggu mereka beribadah kebaktian di masjid Nabawi para sohabat hendak melarang mereka biarin kata Nabi gak apa-apa biarkan mereka beribadah kebaktian di masjid Nabawi artinya toleransi Nabi kebijaksanaan Nabi menunjukkan sedemikian rupa Nabi pernah meminjamkan masjid Nabawi untuk tempat ibadahnya umat Nasrani pernah untuk kebaktian di hari minggu jadi jangan dibikin kaku kita beragama itu tambah lagi bu ada kejadian perjanjian Nabi dengan Bani Najran Najran itu beragama Kristen ya perjanjian Nabi yang perjanjian tersebut benang merahnya beginilah benang merahnya itu Nabi membuat perjanjian bahwasanya umat Kristen adalah warga ku juga kata Nabi adalah warga ku juga dan umat Islam tidak boleh mengganggu mereka tidak boleh mengganggu jemaatnya yang sedang beribadah tidak boleh mengganggu pendeta-pendeta mereka dan tidak boleh merusak rumah ibadah mereka ini di intinya benang merah yang disepakati oleh banyak ulama cuman yang dipresurisikan oleh para ulama itu yang tentang dokumen perjanjian Bani Najran yang disimpan di Turki di Istambul Turki ya Bu yang isinya begini kata Nabi umat Islam wajib membantu umat Kristen seandainya umat Kristen membutuhkan bantuan umat Islam dalam rangka mendidikan rumah ibadah itu ada dokumennya Bu cuman masih dipresurisikan oleh para ulama tapi ulama telah bersepakat bahwasanya umat Islam sama sekali tidak boleh mengganggu agama manapun dalam mendidikan rumah ibadah bukan kebenaran ya Bu kita melarang agama mendidikan ibadah itu sama mendidikan rumah ibadah itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam Islam tidak pernah mengajarkan pelajaran yang sedemikian rupa sebaiknya begini kalau urusan agama ini kan lakum dinukum waliyadin betul Bu kita ibadah mereka ibadah masing-masing saja namun pada hal-hal yang sifatnya sosial kita ingin saling membantu boleh saya ambil contoh misalnya di Labuan Dalam itu kan banyak orang Hindu Bali ya Bu ya disana kalau pas idul fitri idul adha kan sholatnya di lapangan rata-rata ada yang ke lapangan ada yang di masjid itu orang-orang Hindu itu Bu mempersilahkan umat Islam berangkat semua ke lapangan nanti yang jaga parkir pecalang Bali yang jaga diganggang di rumah-rumah jadi gak takut kemalingan gak takut kegarongan kan dijaga Bu jadi orang Islamnya fokus beribadah idul fitri idul adha semua itu kan luar biasa kan ini kerjasama namanya nah bagaimana cara orang Islam membalas kebaikan orang Hindu Bali nanti pas hari raya nyepi tidak ada satupun orang Islam yang mau hajatan disana Bu ya orang lagi hari raya nyepi kita organan jedang jedung jedang jedung kan gak sopan itu kan mereka sedang nyepi kok kita ramein malahan itu gak boleh jadi seandainya orang Islam disana Bu terjadwal sudah mau hajatan acara nikahan begitu dilihat di tanggal walaupun hari minggu ya Bu ternyata itu hari raya nyepi orang Islam disana rela membatalkan hajatan geser hari Bu demi menghormati umat agama Hindu sedang merayakan hari raya nyepi nah inilah yang disebut dengan rahmatal lil'alamin itu jadi kita harus dapat pelajaran sedemikian rupa kalau saya terus terang saja Bu saya gak takut di samping rumah saya ada gereja kan orang yang datang ke gereja kan orang ibadah betul gak kira-kira yang saya takut itu Bu kalau samping rumah saya diskotik ceweknya seksi-seksi yang saya khawatirkan diri saya sendiri nanti saya khilap Bu langsung salin saya sarung lepas koko lepas peci lepas dicerana jean lepis baju kaos oblong kaca mata hitam biar gak kecilin maskeran pakai topi jadi dah jadi itu yang saya khawatirkan betul gak kira-kira Bu ibu-ibu samping rumahnya ada gereja gak masalah mereka tidak berbuat mahasiat cuma kalau samping rumahnya tempat pelacuran misalnya Bu ya gak suami ibu anak bujangnya jajal penasaran juga gue masuk ke samping iya kan itu yang lebih berbahaya jadi kita ini harus menampilkan Islam yang rahmatan lil'alamin Islam yang melindungi mayoritas yang melindungi minoritas insya insya Allah buat umat kristiani umat nasrani yang sedang beribadah dan merayakan natal ya kami mohon maaf kalau ada oknum-oknum diantara kami orang-orang yang gak paham agama tapi mengatasnamakan agama untuk mengganggu umat agama lain dalam beribadah yakinlah bahwasannya tidak ada satu pun dalilnya di dalam Al-Quran dan Hadis yang membolehkan kita mengganggu umat beragama lain gak ada satu pun tidak ada perintahnya tidak ada anjurannya tidak ada apa nasnya yang membolehkan kita mengganggu umat agama lain tinggal kita lakum dinukum waliyadin untuk panjenengan agama-panjenengan untuk saya agama saya kita ini jangan open sama punya orang ya bu kan sudah sering saya sampaikan hidup bertetangga saja jangan ngurusi rumah tangga orang urusi rumah tangga kita sendiri setuju gak kira-kira karena laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya iya iyalah jadi juga begitu kali makanya nabi sallallahu sallam bersabda innallaha jamilun yuhibbul jamal sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah islam itu indah saking indahnya semua orang yang memasukinya ingin semua orang yang melihatnya ingin sekali memasukinya hanya saja orang tidak mengenal islam dengan mempelajari Al-Quran orang mengenal islam itu dengan melihat kelakuan orang islam maka indahkan kelakuan kita indahkan akhlak kita agar orang bisa mengenal islam yang indah makanya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman a'udzubillahimina sayakunirrojim fabimara rahmatim minallah lintalahum dikarenakan rahmat dari Allah engkau Muhammad bisa bersikap lemah lembut kepada mereka semua walau kunta fawdhan ghalizul kalbi lang fawdhu bin hawlik seandainya engkau bersikap keras lagi kasar dengan mereka niscaya mereka akan lari dari sekeliling sejatinya ajaran nabi ajaran islam itu lemah lembut jangan kasar jangan marah marah jangan emosional karena kalau kita kasar orang akan lari dari sekeliling kita semua setuju gak gara-gara ini perlu saya garis bawahi mari kita jadikan islam ini agama yang rahmatan lelalamin selamat selamat menikmati